Ya, siapa bilang Indonesia miskin? Dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah, Indonesia bahkan mempunyai kontribusi yang besar bagi dunia, khususnya dari sektor minerba yang tidak bisa diremehkan jumlahnya. Namun, memang selama ini hasil bumi tersebut hanya banyak dijual dengan keadaan mentah, sehingga cuannya pun jadi tipis begitu, ataupun dapat dikatakan harganya murah. Lalu, apasajakah potensi kekayaan sumber daya alam Indonesia? Selengkapnya akan saya ulas dalam Harta Karun di Tanah Indonesia. Yang pertama, terdapat batubara. Mengutip data dari Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ISDM, ternyata Indonesia memiliki cadangan batubara sebesar 37,60 miliar ton dan dengan sumber daya mencapai 149 miliar ton. Nah, bila ditelisik lebih detail, batubara yang dimiliki oleh Indonesia, paling besar sumber daya batubara berada dalam taraf kalori yang menengah atau mengandung kalori sebesar 5.100 hingga 6.100 kalori per gram dengan porsi sampai 59%. Lalu juga disusul dengan batubara kalori rendah, begitu dengan kandungan kalori di bawah 5.100 kalori yang porsinya mencapai 31%. Dan berikutnya, 7% batubara dengan kalori tinggi yang mana kandungan kalorinya berada di angka 6.100 hingga 7.100 kalori dan mempunyai 3% kalori sangat tinggi di atas 7.100 kalori per gram. Dengan proporsi batubara yang dimiliki oleh Indonesia, negeri ini juga mempunyai kontribusi sebesar 3,5% dari total cadangan terbukti di dunia dan sekaligus termasuk pemilik cadangan batubara terbesar ke-6 di dunia. Nah, produksi batubara Republik Indonesia ini juga mencatatkan produksi yang terus mengalami peningkatan sebesar 400 juta ton per tahun sejak 2015. Dan pada tahun 2015, produksi batubara RI berada di angka 461 juta ton. Lalu juga terus mengalami peningkatan, begitu produksi yang cukup signifikan pada tahun 2018 mencapai 557 juta ton. Lalu naik lagi menjadi 610 juta ton pada 2019. Dan pada tahun ini, tahun 2020 ditargetkan produksi batubara RI mencapai 550 juta ton. Dengan produksi batubara yang terus mengalami peningkatan tersebut dan juga tanpa diimbangi dengan adanya eksplorasi baru, Kementerian ISDM juga mempublikasikan prediksinya terhadap batubara RI yang diprediksi akan habis pada 2040. Lebih lanjut, untuk eksplorasi batubara di Indonesia juga kerap kali menemui sejumlah kendala, utamanya adalah larangan membuka tempat eksplorasi di hutan konservasi dan hal tersebut juga membuat begitu cadangan batubara RI tidak bertambah walau sumber daya batubara berjumlah 113 miliar ton. Kondisi ini juga menjadi dilematis begitu di sisi lain, hutan konservasi juga harus dijaga ataupun dilindungi untuk mencegah terjadinya bencana akibat ketidakseimbangan alam. Lalu selanjutnya, ataupun yang kedua, terdapat tembaga sebagai salah satu kekayaan sumber daya alam yang dibiliki oleh Indonesia. Dipublikasikan pula bahwa total cadangan biji tembaga yang ada di Indonesia berada di angka 2,63 miliar ton dan juga sumber dayanya sebesar 15,08 miliar ton. Dan juga sementara logam tembaga ini memiliki cadangan sebesar 23,79 juta ton dan juga memang sumber dayanya begitu besar begitu di angka 48,98 juta ton. Dengan besaran tersebut Indonesia juga termasuk dalam kategori tujuh negara dengan cadangan tembaga terbesar di dunia. Nah memang atau besaran kontribusi mencapai angka 3% dari total cadangan tembaga di dunia. Ada pun provinsi dengan sumber daya tembaga terbesar di Indonesia berada di Nusat Tenggara Barat, NTB, Kalimantan Tengah, Jawa Tibur, Aceh dan juga Papua. Perlu diketahui PT Freeport Indonesia juga memang tengah membangun smelter baru begitu yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Nantinya apabila smelter tersebut telah selesai dibangun ini juga maka Indonesia total sudah memiliki 3 smelter tembaga. Ya ini smelter milik PT Smelting, yang kedua ada milik PT Batu Tua Tembaga Raya dan juga PT Freeport Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah smelter tembaga di Indonesia tentunya juga akan berdampak pada meningkatnya kapasitas produksi tembaga serta terserapnya tenaga kerja yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga ataupun selanjutnya masih ada di sini memang Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam yakni emas. Hampir sama dengan cadangan tembaga begitu memang di sini cadangan emas Indonesia dipublikasikan oleh Kementerian ISDM jumlahnya mencapai 3,02 miliar ton. Dan memang dengan cakupan sumber daya mencapai 11,4 miliar ton. Dan juga memang di sini dari angka tersebut RI juga mendapat predikat ke-7 ataupun 7 negara dengan produsen emas terbesar di dunia. Pada tahun ini angka produksi emas di Indonesia direncanakan mencapai 120 ton yang mana diketahui terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang produksinya berada di angka 108,2 ton saja. Namun sangat disayangkan pula cadangan emas di Indonesia juga diprediksi akan habis di tahun 2047 dengan catatan kondisi level produksi tak dipangkas dan juga tak ada penemuan cadangan baru. Maka dari itu diperlukan adanya upaya eksplorasi emas untuk menemukan cadangan baru oleh pemerintah. Lalu selanjutnya bisa kita lihat lagi di sini juga ada yang dimiliki begitu ataupun minerba yang dimiliki di Indonesia yaitu Timah. Nah ini memang Indonesia memiliki cadangan Timah mencapai 1,21 miliar ton dan sumber dayanya sebanyak 3,88 miliar ton. Dari angka tersebut RI juga masuk peringkat pertama terbesar di dunia negara produsen Timah olahan terbesar. Dan hal tersebut juga dipublikasi oleh PT Timah TBK Tins perusahaan Timah di Indonesia yang mana pihaknya berhasil menggeser posisi perusahaan Timah asal China bernama Yunantin pada Februari 2020 lalu. Diketahui produksi Timah olahan Tins ini sepanjang 2019 naik signifikan sebesar 128,7% menjadi 76.400 ton dari produksi tahun sebelumnya. Dan juga bisa kita lihat memang Indonesia mempunyai banyak timah begitu di tanahnya ataupun di tambangnya. Nah memang kita bisa ketahui memang Indonesia mempunyai kekayaan alam yang berlimpah tapi kita juga harus tahu eksplorasi besar-besaran juga akan mempunyai dampak negatif terhadap alam di Indonesia. Terima kasih.